Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya semoga dalam keadaan baik dan sehat Halo para gamer bercinta game atau yang main game hanya sekedar untuk hiburan pasti sudah tidak asing lagi dengan distributor game besutan valve yaitu steam main game original pasti lebih nyaman dan puas karena banyak fitur yang disediakan game tersebut dapat kita nikmati secara maksimal selain itu kita juga akan mendapat dukungan update dari pengembang game yang kita mainkan melalui steam ini kita bisa membeli game kesukaan kita secara legal atau resmi tapi bagaimana caranya bagi yang belum tahu cara membeli game melalui steam maka wajib untuk kalian menonton video ini sampai selesai Oke langsung saja cara untuk membeli game melalui steam kita harus mempunyai akun steam terlebih dahulu setelah kita mempunyai akun steam kita buka di akun kemudian pilih akun detail setelah yaitu kita lihat saldo steam wallet kita ternyata di sini masih nol karena belum kita tambahkan cara untuk menambahkan saldo agar kita bisa membeli game ada dua cara yaitu pertama kita bisa langsung beli melalui ini yang disediakan oleh steam kemudian kita juga bisa untuk meridim kode cara pertama untuk membeli Steam Wallet yaitu dengan membeli melalui steam langsung caranya misalkan kita mau beli yang 45.000 kita add font setelah itu kita pilih metode pembayaran kita klik ada visa Mastercard dan e-club point Bagaimana kalau kita tidak memiliki ketiganya ini maka kita harus menggunakan yang ridam kode tadi itu untuk mendapatkan ridam kode kita harus membeli Steam Wallet melalui toko online nah ini di video kali ini saya akan memberikan tutorial membeli Steam Wallet melalui toko online yaitu Tokopedia selanjutnya kita buka Tokopedia dulu Tokopedia pastikan teman-teman semua juga mempunyai akun Tokopedia biar bisa bertransaksi melalui ini setelah itu kita pilih bagian search kita cari yang steam setim setelah itu ini akan diarahkan ke steam Wallet kita akan beli produk yang berapa ini ada 6.000 ini harganya 7.500 misalkan saya mau beli yang 90.000 setelah itu kita pilih beli klik beli umat kemudian kita lanjut ke metode pembayaran mungkin kalau yang punya kode atau kupon bisa pakai kalau enggak punya lanjut aja lanjut kita tunggu proses kalau sudah masuk ke proses ini kita tinggal pilih metode pembayarnya mau melalui apa bisa lewat debit instan dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan Hai kebutuhan kalian semua biasanya melalui apa untuk membayar transaksi Tokopedia Oke setelah pembayaran selesai kita langsung masuk ke akun Tokopedia kita kita masuk ke menu pembelian Hai kemudian kita pilih ke daftar transaksi top-up dan tagihan ya di sini sudah masuk voucher game ya Steam Wallet Rp90.000 transaksi berhasil nanti kita klik di sini ada kode vouchernya kemudian kita nanti masukkan kode voucher ini ke Steam Wallet kita masuk ke akun Steam kemudian pilih freedom a Steam gift card or Wallet kode kemudian kita ambil kodenya kita masukkan ke Steam Wallet kode kita paste continue disini disuruh untuk memasukkan alamat kemudian kita klik di sini kemudian kita klik di sini continue ya sukses Oke berhasil sudah ditambahkan jumlahnya nambah 90.000 Oke setelah kita top up Steam Wallet kita saatnya kita untuk beli game di Steam kita cari gamenya dulu yang mau kita beli saya akan beli game apa ya Euro Truck Simulator ah ETS2 ya ini banyak sekali Oh ternyata kalau dibeli semua ini banyak duit kita ambil beberapa saja kebetulan game ini selesai sedang diskon ini sampai 75% lumayan kita ambil ya esensial ajalah 124.859 kita add to choc oke setelah kita tambahkan ke keranjang belanja kita saatnya kita membayar dengan per cash for measure oke ya kemudian kita tentukan untuk pembayarannya kita biar menggunakan akun kita sendiri saya agree kemudian langsung kita bayar dengan bayar saya berarti kan untuk totalnya sekian pastikan saldo anda cukup kita bayar masih menunggu proses setelah itu nanti kita akan menginstal gamenya kita install langsung kita pilih di directory nya mau DC atau dimana kita bisa memilih terlebih ya di drive i aja drive i kemudian saya buat order stream liberi oke select i stream liberi oke next oke tunggu penginstalan selesai dan nanti kita sudah bisa memainkan gamenya setelah penginstalan selesai gampang sekali bukan untuk cek progress downloadnya dari menu liberi kemudian pilih menu download disini sedang proses mendownload gamenya ini koneksinya agak lambat jadi lama ya itu dulu video saya kali ini semoga bermanfaat dan like jika anda menyukai video ini jangan lupa subscribe di channel saya dan bagikan ke seluruh dunia melalui sosial media anda dan selamat beraktivitas sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Terima kasih.